Bupati Tangerang Ahmed Zaki Skandar optimis dapat menyelesaikan 10 program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2019-2023. Ia menyebutkan bahwa 10 program unggulan tersebut dapat terselesaikan dan mencapai target akhir 2023. Kita menyederhanakan target-targetnya. Yang tadinya ada 2 program unggulan disederhanakan dan diliniarkan menjadi 1 program unggulan yang menyasar 2 target. Kemudian juga harus ada penyesuaian karena kita mengalami pandemi COVID-19 selama 2 tahun dan bahkan mempengaruhi tahun anggaran 2022. Meskipun terhalang pandemi COVID-19, Pemkap Tangerang tetap merealisasikan 10 program tersebut. Pada program gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat kumuh dan miskin atau gebrak Pakumis Plus. Di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu, Pemkap Tangerang telah membangun rumah sebanyak 1.000 unit yang dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 1.222 unit. Pada tahun 2023, ditargetkan akan dibangun sebanyak 1.222 unit lagi. Maka jika diakumulasikan sejak 2019 hingga 2023, akan terrealisasikan 5.666 unit rumah yang dibangun. Dimana hal tersebut sudah melebihi target yakni 5.000 unit dalam RPJMD yang tercatat. Selain itu, capaian lain ialah terkait pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat. Kabupaten Tangerang sudah memiliki 28 stadion mini dan sports center yang diperuntukkan kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!